Budaya dan Global RRI NET Radiovisual Hari ini mengajak mengenai pengundian rupanya dan juga kerendakan rupanya kisah pasti menuju setahun Pantauan RRI di Paruki Santa Maria Sumta, Kota Barukupang pada Kamis 14 April 2022 Perayaan Kamis Putih yang dipimpin oleh Romo Alasius B. Usnat didampingi di akun Henrikus Naifio lapat perjalanan dalam suasana aman, sederhana dan hikmat walaupun diguyur hujan Dalam kotbanya, Romo Alasius B. Usnat lewat kisah pembasuan kaki oleh Yesus kepada para muridnya merupakan kisah kasih Yesus kepada sesama Dia ingin menunjukkan kepada para muridnya untuk melayani sesamanya dengan rendah hati penuh kecintaan dan kasih Dalam kisah ini kita dapat melihat tanpa kasi, lampang sari dan terhadap kerendakan hati yang menyatakan Dengan bekas koreografi Yesus dengan diubahkan untuk hama yang melayani kita belajar untuk menjadi besar dalam iman, melihat dalam kisah dalam kerendakan hatinya wakil yang saling, hikmat, penguasaan diri lebih lanjut, Romo Alasius Usnat mengatakan Dewat peristiwa pembasuan kaki para murid oleh Yesus Kristus yang ingin mengajarkan kepada kita umat manusia tentang bagaimana merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi sama dalam suasana cinta kasih, ketulusan, dan kesetiaan Tuhan ingatkan bahwa ini bukan hanya masalah pembasuan kaki dan kerendakan hati melainkan panggilan yang baru menuju kembali 3 kali misa Perayaan Ekaristi Kamis Putih di Peruki Santa Maria Sumta Kota Barukupang terlaksana dalam 6 kali misa mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelum masa COVID-19 Tujuannya adalah agar tetap ada jarak dan penerapan protokol kesehatan selama perayaan Ekaristi baik di dalam maupun di luar gereja RRD Kupang, Alotani, melaporkan ketika yang terjadi pada tahun-tahun terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!